Jadi saat dia dipukuli oleh saudara Emo ini, Tanganan klien saya itu dipegangin. Emo ini laki-laki, pacarnya klien saya juga pasti laki-laki. Pasti terdapat seksual di sini. Gini. Pemirsa Rasis, salah satu asisten pribadi Hotman Paris yang bernama Intan Alendra tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia baru saja mengaku mengalami penganiayaan oleh seorang pria bernisial Emo di sebuah kelap malam di daerah Jakarta Selatan. Bahkan, menurut pengakuannya, tak hanya dipukul oleh satu laki-laki, Kedua tangannya dipegangi oleh teman dari Emo, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk melawan. Memungkinkan seorang perempuan dengan sangat kecil. Tiga kali. Satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, Sama satu lagi sambil menjambak. Dan itu semua ada bukti visumnya, semua di sini. Jadi kita mau memproses. Dan saya lihat di sosial media juga banyak pernyataan yang tidak sesuai. Ada meludahi, saya punya CCTV-nya tidak ada meludahi. Boleh di-check nanti, barangkali saya salah apa, nanti dilihat dari CCTV sebagai bukti konkret. Duh, tapi ditahan. Tapi ditahan sama segerung-gerung itu, jadi saya nggak bisa... Jadi dia dipukul di area kepala, ini dipegangin. Oleh teman-temannya ini nggak tahu nih, teman-temannya bisa jadi disinyalir ke teman-teman dia. Ya satunya lagi. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara Emo ini, Tangan klien saya itu dipegangin. Jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu, Pak. Tuh, yang ini masih lengkap. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini nggak pernah dimarahi, nggak pernah dikasarin sama orang tuanya dari kecil, Bapak Ibu. Bayangin. Kalau anak kita dikeginin, gimana? Gitu. Dan saya juga memohon pada pihak pendagang hukum lainnya agar bisa menahan saudara Emo ini. Karena berbahaya. Bayangkan kalau saudara Emo yang sangat memukuli seperti ini, datang ke keluarga kita bagaimana? Harus segera diaman. Apa nggak manis? Cara psikis ini udah sangat parah, Pak. Kejadiannya 21 Januari 2023 kemarin. Baru tiga hari kepolisian sudah sangat-sangat cepat menaikkan kasus ini. Dan kita juga mohon pada rekan-rekanan media yang lain untuk menaikkan cerita ini juga. Sebelumnya, Intan mengaku memang ada masalah pribadi antara dirinya dengan pria bernisial MW. Dan hal itu berkaitan dengan pacarnya. Kita pure temen main aja, pure temen main deket sih bener gak terlalu lupa. Terus saya gak ada hubungan sama pacar saya kurang beberapa hari. Nah pacar saya ini mencoba mencari mutual di Instagram. Dan ketemulah si aku MW ini DM-DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali. Tapi dengan syarat minta video call-an menunjukkan foto kelamin pacar saya. Betul. Itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu? Jadi saya MW ini meminta foto alat kelamin pacar aku? Iya, video sec. Video sec. Jadi di video call terus minta foto tunjukin foto kelamin aku. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si imfang. Iya. Dan pacarnya dari klien saya ini langsung melaporkan. Karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pacarnya dari klien saya ini. Laki-laki yang mau ini berkuat atau? Laki-laki. 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 Itu foto yang bisa di video call menunjukkan alat kelamin dari pacarnya ini. Pun mau disambungkan. Jadi ada apa? Apa? Ada penduduk ini. Jadi memanfaatkan keadaan itu. Dan yang paling parahnya lagi dia memungkul perkuat. Saudara perkuat. Mbak ini memungkul perkuat. Ya tapi ada yang bilang iya. Ada yang bilang. Tapi saya nggak peduli sih. Yang pentingnya yaudah kalau kamu mau berteman sama saya. Yaudah berteman saya nggak mengurus. Kamu mau ada kelaingan. Kamu mau ufiat. Kamu mau apa-apa. Fior berteman lah. Fior berteman. Fior berteman malah balasannya kayak gini. Itu loh yang jadi sedih banget. Apalagi lebih sedihnya lagi itu penghubungan. Nggak manusiawi. Karena udah masalah penghubungan. Kalau cek cok ke cek cok apapun ya sudah lah. Yang namanya juga manusia ada nggak pasnya gitu ya. Tapi kalau sama kukul kayak gini. Mengakui MU sebagai teman. Akankah Intan menerima permintaan maaf sebagai pintu damai? Nanti kita lihat selanjutnya sebagai MU. Soalnya dari sosial media itu dia selalu membela diri. Apanya yang mau dibela kamu kasar kok? Kasar kayak gini. Kamu apa dibilang maafkan? Kayak gini. Masih kini saya bener-bener terganggu. Mental saya bener-bener terganggu. Keluarga saya juga shock di rumah. Dengan saya disini anak perantauan. Gimana sih anak perantauan? Tiba-tiba disimukulin oleh Sarah lagi-lagi. Ini orang tuanya di rumah nggak terima Bapak Ibu. Anaknya kayak gini. Kalau misalnya berhubungan dengan orang tuanya. Anak saya dari kecil. Tidik. Bener gitu. Maksudnya nggak dikasarin kayaknya. Terus sekarang ada orang tiba-tiba bermodal teman. Berani ngasarin kayak gini. Cek cok karena masalah pacar. Berani sampai kayak gini. Untuk mendapatkan berita terupdate. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, humor, artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.